Kondisi TPA Sampah di Indonesia memiliki persoalan yang sama. Sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA Sampah di Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tentu, ini harus kita tindak ajuti demi menjaga keseimbangan trihitak arana yang sudah kita tujung tinggi. Ya, setuju. Walau ini tidak akan mudah karena merubah kebiasaan orang lain, tapi tidak ada salahnya akan kita untuk mencoba. Oke, baik. Mohan, apa ada cara yang mudah dan efektif untuk menambulangi sampah organik ini? Tentu ada, dengan cara mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Menarik. Lalu, bagaimana selanjutnya? Ada beberapa tahapan dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Tahapan yang pertama, dengan mencacah sampah organik hingga berukuran kecil. Kemudian, menambahkan tanah dan pupuk kandang beserta aktifator EM4, lalu diaduk rata. Kemudian, wadah sampah ditutup dan didiamkan selama beberapa minggu. Setelah itu, pupuk kompos siap digunakan. Dan yang paling penting, pupuk kompos ini bernilai ekonomis. Oke, bagus. Lanjutkan dengan pembuatan konten dan sebar luaskan. Lalu, bagaimana selanjutnya, Karan? Nah, iya. Kita bisa tindak lanjuti ide yang tadi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Agar masyarakat kita ini dapat melakukan pengelolaan sampah organik secara mandiri. Bagus sekali. Dengan begini, ayo kita kelola sampah kita menuju 30 tahun KMRI Merajut Peragaban.